Kalau Gali mah udah kembal, temen cowok gue banyak banget dari dulu, dari sebelum sama Gali, temen gue cowok semua. Jadi emang aku lebih suka bergaul sama laki-laki daripada sama perempuan. Dari aku kecil ya, jadi makan karena dari sekarang aja. Jadi kalau dia sendiri, kalau ditanya cemburu gak Gali? Terus dupa kalau ngomong aku malah, kesini ketawa aja dia. Karena emang aku emang kayak gitu, aku kan pemboy juga. Dan lebih nyambung kalau sama temen cowok, karena kalau sama temen cewe banyak kan yang sirik, tapi siriknya di belakang. Nanti tau-taunya, cuman di depannya baik, di belakangnya ngomongin. Tapi kan waktu sidang kemarin katanya Gali gak peduli gitu loh. Maksudnya gak peduli dalam konteks Mbak Kumala gak jenguk dia sama sekali gitu loh. Bener gak sih kabar itu gitu loh? Kalau gak jenguk iya, lebih 2 bulan lebih dulu. Aku gak jenguk. Tapi kan aku masih koordinasi semua sama pesan-pesan kuasa hukum. Karena sama-sama lawyer juga, sama-sama sahabat aku, partner pengacara juga sama. Jadi semuanya masih koordinasi. Kayak nanti hari Senin kan ada play-due nih. Apa namanya, ya sekarang kan Gali ditunggu. Dari Fonis Jaksa kan 3,5 tahun. Nanti kan ada pembelaan dari tim kuasa hukum Gali juga. Ya semua berakhir nanti bisa dipatahkan semua pada saat pembelaan. Jadi keuntukannya gak sampai begitu beratnya. Tapi ketika dia sebut gak peduli lagi, berarti kesannya bahwa Mbak Kumala sudah tidak memperhatikan Gali lagi dong. Tidak care lagi dengan Gali. Dia gak peduli mungkin dalam arti ya mau jalan sama siapa aja dia mah mungkin. Karena kan arti gak peduli tuh banyak maknanya ya. Mungkin mau jalan sama siapa juga dia mah udah gak peduli. Dia udah tau lah jiwanya aku. Aku temennya banyak gitu. Dan emang udah gak bisa cemburu sama aku sama aku. Karena emang aku hobinya juga bergaul gitu. Cuman ya tetep sih aku tetep care. Karena kan kita kan jangan cuman lagi senangnya aja ketika lagi ada masalah. Ape hari ini pun juga semua biaya-biaya juga aku semua kok masih gitu. Oh berarti Gali tidak mengeluarkan biaya gitu. Maksudnya semua biaya dari Mbak Kumala meskipun. Karena kan udah gak kerja udah berapa lama dia. Dari awal masuk juga kan semuanya kan aku. Jadi sampe hari ini ya semuanya aku sendiri. Terutama juga lawyer semuanya ya. Karena di Polda juga kan tetep aja ada uang mingguan. Tetep kan harus dikasih. Kan dari awal sampe saat ini 8 bulan. Biayanya siapa kan gak mungkin. Lalu hari gak ada biaya kan gak mungkin. Jadi semuanya aku sendiri. Tapi ya kalo aku sih gak ada masalah. Karena kan namanya juga pasangan. Kita harus tanggung jawab. Tapi gak ada keretakan dalam hubungan. Kalo retak mungkin udah retak kali ya. Karena udah 2 bulan lebih juga aku gak sama Gali. Dalam arti udah gak pernah ketemu. Karena punya. Ya itu yang kemarin aku sempet bilang. Ada perbedaan pendapat. Terus ada pemikiran yang berbeda. Tapi apapun itu kan. Maupun nanti kita pisah ataupun tidak. Ya aku sih tetep berdoa. Yang penting hubungannya tetep baik gitu loh. Karena kan jangan sampe bermusuhan. Karena aku gak sama mantan suami aja tetep berikut. Perbedaan pendapat apa nih mbak? Kalo boleh tau mbak? Ya macem-macem lah. Mungkin kemarin sempet Gali-nya ngambap. Menurut Gali aku gak care sama Gali. Kalo kan aku keluar negeri aja. Aku masih bawain dia. Apa. Baju untuk sidang. Sepatu. Dan bentuk yang lain-lain kan. Kayak uang mingguan. Semua kan juga biayanya cukup besar loh gitu. Dan itu kan aku semua. Coba kalo gak bagaimana gitu. Namanya di Kolda kan juga cukup lumayan. Pasti akan harus tetep ada keluar biaya. Nah keretakan itu berarti ingin. Menginginkan adanya perceraian? Kalo perceraian mungkin lebih tepatnya dari akunya kali ya. Karena aku kan ngerasa. Apa ya. Bukan karena Gali lagi ditahan terus main bercerai. Sebetulnya kan dari lama juga. Banyak hal-hal yang gak. Apa. Sependapat. Contohnya. Kalo aku tipenya mungkin terlalu cepet gitu. Terlalu cepet misalnya. Pekerjaan ada 10. 10-10nya gue bisa. Kalo Gali mungkin 1-2 terbatas. Jadi kadang-kadang itu suka cek cok. Kadang-kadang maunya aku apa. Maunya Gali apa. Terbatas. Jadi hal-hal itu yang kadang ngebuat. Aduh. Jadi akhirnya miskomunikasi. Beda prinsip. Beda pendapat. Gitu sih. Tapi. Tapi kita gak pernah ribut. Karena orang ketiga gak pernah. Cuman lebih ke. Ini aja. Pemikiran masing-masing yang berbeda. Cuma pertanyaan netizen adalah. Mbak pengen bercerai. Tapi. Kapan sih sebenarnya resminya pernikahan itu mbak? Karena kan. Kalo pernikahan itu kan udah lama. Enggak. Setau orang kan mbak nikah siri. Bukan nikah resmi. Gitu kan. Nikah siri. Jadi kalo nikah siri itu kan. Sebetulnya. Lebih ke pribadi ya. Maksudnya. Kita berhubungan juga. Yang penting kan gak dosa. Gitu kan. Walaupun. Jatohnya nikahnya. Sah gitu. Tapi kalo di mata hukum kan gak sah. Nah ini kan udah di atas 3 bulan juga. Gitu. Ini kan udah 8 bulan ya. Jadi. Secara logikanya. Ya. Mungkin udah. Udah sendiri. Gitu. Berarti ketika mbak ingin bercerai. Dan melegalkan perceraian. Mbak akan mengajukan isbat nikah dulu dong jatohnya. Apa gimana sih? Karena ini kan nikah siri ya. Tidak di akun negara ya. Tidak di akun negara. Ya. Ya kalo aku sih gini. Itu kan tergantung orangnya ya. Kalo aku sih orangnya simple aja. Ya kalo sekarang mungkin statusnya udah masing-masing sih. Begitu aja. Cuman kalo aku tetep gak mau apa ya. Gak mau kayak orang lupa gitu. Karena kan aku kayak sekarang juga masih komunikasi sama adiknya. Masih nanyain gali gimana juga. Kapan mau jemuk gali. Aku masih. Intinya masih care lah. Karena kan. Ya namanya orang kan kalo sayang gak harus memiliki. Tapi apapun itu kan kita tetep harus baik. Oke berarti sudah masing-masing. Berarti mbak membuka diri untuk pria-pria lain masuk dong ya. Ya kalo membuka diri sih gak dibuka juga banyak yang deketin. Apalagi kalo sekarang. Aduh kesannya gue laku banget sih. Ya intinya sih pokoknya kalo yang suka kan pasti banyak lah gitu. Dari awal kasus aja udah. Udah yang suka yang deketin juga udah banyak. Apalagi sekarang kan. Jadi ya. Denial kan sekarang bagaimana akunya kontrol diri aja. Ya kalo berteman kan wajar lah namanya juga. Aku juga pasti butuh temen. Butuh temen ngobrol. Temen kerjaan. Butuh pendapat-pendapat. Atau aku keluar negeri. Mungkin kemana-kemana kan pasti aku punya temen gitu. Terima kasih.